ya oke gengs teman-teman balik lagi sama gue nih nah ini gue lagi bongkar motor bukan gue sih adik gue lagi bongkar motor gue nih Yamaha Lexi S 2019 ini gue gak nanti ban depan sih eh ban depan lampu depan ini nih jadi lebih ya biru-biru dikit lah ya lebih blue blue light blue lah nah nih tadi gue lagi bongkar kan disini ada factor buat ngecas handphone tuh ya kan yang motor sekarang ternyata nih begitu dibuka-buka kagak nyambung tuh kelistrikan dalemnya mana nah itu tuh itu colokan lector buat ngembung ke aki harusnya gitu ya ya ada arusnya tapi ini nah bisa ngecas kemana nah ini arusnya buat ngecas handphone yang disini nih gengs temen-temen nah ini ya tau kan disini nih nah nah ini kan buat ngecas handphone nih gue sih gak pernah nyoba salah gue pas dari awal beli emang gue gak pernah pakai juga cas disitu nah perlupanya ketika dibuka ujungnya kagak ada sambungan arus listriknya nah ini gimana Yamaha ini nah gitu tuh kalau tangan gue tuh kemana putus apa emang dia udah otomatis ada listriknya cakep juga sih tuh bungkusannya gitu dalamnya entah gimana yang lainnya nama Lexus 2019 ya mungkin kalau temen-temen Yamaha kali ya mekanik yang jago kali gimana cara dapet listrik tanpa nyolok kaki nah ini cakep sih gimana ya enggak ngerti elekternya nyolok situ ngecas handphone yang ujungnya ujungnya begitu gue juga baru lihat sih karena kan kita nggak pernah buka ini depan nih kameng depannya karena ganti lampu ini aja nih ada gue nih nyoba-nyoba eh liat-liat itu ternyata begitu gengs gimana gue sih nggak pernah pakai sih software sih ngecas handphone selalu di colokan listrik biasa biasa jadi ya gitu aja sih kemarin Aki sekering trouble nah tuh begitu ternyata sekering ngasih bukan akinya ya nah ini lektor depan begitu dibuka kegak nyambung ke kelistrikan Aki nggak tahu gimana caranya nyalain portable apa di motor buat ngecas handphone tanpa nyambung ke arus listrik Aki tuh kan tadi kan potong itu doang atau mungkin nyala lo belum nyoba sih ya Mungkin ntar kita coba dulu kali kayaknya sih nggak mungkin nyala juga ya ya gitu aja sendiri gue teman-teman mungkin ada yang punya Yamaha Lexus lagi yang udah lagi bongkar lampu ini eseng-eseng nih ngeliat elekternya kagak ada sambungan kaki entah ini reject entah gimana ya gue nggak tahu sih yang pasti ini gue beli dari seorang Yamaha langsung gitulah itu pun waktu bodinya juga sempet longgar-longgar di sini gue balikin lagi entah gimana ya Yamaha buru-buru kali diproduksi motor kali ya gue sih berani komplain karena kan gue beli ya ya kan mohon maaf temen-temen nih kita kan customer jadi dari gue sih itu aja nih mungkin kalau ada komplain lantar gue upload-upload lagi di next video ya kemarin juga belum gue upload ini sekian aja thank you sampai ketemu di next video bye bye